Pemirsa Durrahman mantan pegawai honorer yang bertugas sebagai penjaga malam pelabuhan Roro yang telah mengabdi dari tahun 2017 hingga 2022 diperhentikan dari Dinas Perhubungan Tanja Barat tanpa adanya surat pemberhentian pada Januari 2023 lalu. Saat ini Durrahman harus menjalani profesi sebagai penjual nasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Setelah diperhentikan sepihak sebagai pegawai honorer penjaga malam pelabuhan Roro, Durrahman untuk dapat menghidupi keluarga ia terpaksa membantu istrinya perjualan nasi. Dengan mata yang berkaca ia menceritakan kesusahan yang dihadapinya setelah tidak lagi bekerja sebagai pegawai honorer penjaga malam di pelabuhan Roro, Kuala Tunggal. Dirinya diperhentikan secara sepihak tanpa surat pemberitahuan pada Januari 2023 lalu. Setelah mengabdi sebagai pegawai honorer selama 5 tahun, yakni dari tahun 2017 hingga 2022. Dirinya mengaku terpaksa meminjam uang di bank untuk modal membuka usaha istrinya yang berjualan nasi. Kalau itu biaya sehari-hari ya? Begitu-begitu lah Pak, kadang-kadang ya penting juga mikir. Ya utang masih ada, ya kayak manalah. Biaya sekolahnya gimana Pak? Ya biaya sekolah itu ya kadang-kadang kalau ada uang dikasih, kalau dia ada ya tidak dikasih. Saya diapakan begitu terasanya tuh, aduh kayak manalah Pak ya. Dia bilang saya kayak dibuang kayak sampah aja begitu. Sementara itu Jurumia, istri Durrahman, merasa kecewa atas pemberhentian suaminya tanpa ada surat pemberhentian. Dan berharap suaminya dapat dipekerjakan kembali. Selain berjualan nasi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Durrahman dan istrinya juga menjual minyak eceran. Cari rejeki sikit-sikit jualanlah jualan nasi, ya kan? Masing-masing sikit-sikit. Masih banyak tanggungan yang dia? Ada lagi kedua sekolah. Mudah-mudahanlah bupati itu bisa mendukung kan, ditarik kembali apa gitu. Jadi kan enak juga kerja orang tua ini. Bantu-bantu gitu lah, apalah tak cukup kemana-mana. Tunglah jualan sikit-sikit. Pemberhentian Durrahman secara sepihak ini pemenudang banyak tanda tanya, karena ramai diberitakan media. Surya Perniawan, Jek TV, Laporkan.